akhirnya Shirley ditetapkan sebagai tersangka walaupun saat ini masih ada upaya perlawanan ya ya sebenarnya pertama kan yang kita harus sesalkan adalah ini kan ibaratnya besi udah kita biarkan berkarat, sebut sama hampir 4 tahun kita biarkan corrosionnya, terus kemudian patah gitu, kan karatan-karatan mulai kelihatan, mulai dari narik helikopter, terus peristiwa IM57 memberitikan orang, itu kan semua kan menyangkut masalah integritas terakhir yang sebelumnya juga ada ESD yang tadi saya sebutkan masalah karyoto juga itu kan semuanya persoalannya kan ada kaitan dengan masalah integritas tapi kan itu dibiarkan, seolah badan yang sebenarnya, kalau di jaman dulu waktu saya salah ngomong di TV itu diperiksa oleh pengawas internal dan pengawas masyarakat, itu yang meriksa saya itu golongannya jauh di bawah saya loh iya karena dia bertugas, kita respect periksa kenapa ngomong begini waktu berangkat di mana apakah ya diperiksa segala macam ditanya, wah kita berangkat ada tim ada koordinasi, ada tim media dan seterusnya yang maksud saya itu pun memberikan pembelajaran yang enggak perlu kayak badan pengawas seperti dewan pengawas seperti sekarang ini orang-orang yang sangat logika argumentasi internal dan hukumnya tinggi tapi kok tiba-tiba enggak bisa melakukan sesuatu sehingga sampai 4 tahun sampailah kejadian itu ya seperti yang kita lihat artinya kalau waktu kasus helikopter aja dilakukan dengan tegas enggak berarti sampai seperti ini tapi sebenarnya kalau kita lihat kembali ke belakang ini semuanya, ini salah kita semua dalam hal ini kesalahan kita itu kenapa kita mengganti undang-undang KPK itu ya itu yang awal bencana ini kan sebenarnya itu dewas itu kan ada karena undang-undang ini deputi pengawas internal itu kan karena tidak berfungsi seperti mana-mana dulu kalau dulu saya diperiksa itu kan 9 orang 8 orang itu dari luar itu hanya 1 orang dari dalam nah waktu itu saya ingat saya diperiksa itu karena salah ngomong di TV itu diantaranya oleh Sapi Ma'arif dan orang toko-toko lah nah sekarang kan juga salah ngomong ya kan mereka udah di dalam ya kan seharusnya mereka tahu di dalam sehari-hari kan dia lihat kok enggak bisa memutuskan sehingga kemudian ini kita biarkan kemudian dilakukan perindakan sampai kita dicunap oleh kepolisian dalam teorinya itu bahwa KPK itu kan trigger mekanisme apa penegak hukum yang lain sekarang KPK yang di trigger mekanisme dan itu sudah terbalik logikanya gitu Mas terima kasih Terima kasih.